Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Wulandari Dan sekarang disini saya akan mencoba Untuk menjelaskan alat uji statistik apa aja sih Yang dapat digunakan untuk suatu penelitian Baik penelitian skripsi, tesis, atau disintasi Nah disini saya sudah mencoba Untuk mempetakan atau membuat konsep secara sederhana Mengenai uji T Nah salah satu alat uji statistik itu adalah uji T Uji T ini dapat digunakan dalam tiga situasi atau kondisi Situasi yang pertama yaitu satu sampel, satu kelompok Atau bisa disebut dengan one sample t-test One sample t-test itu uji T satu sampel Digunakan untuk menguji nilai rata-rata Dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acukannya Atau kriteria ujinya Nah dalam uji T satu sampel satu kelompok ini Memiliki asumsi Asumsi harus berdistribusi normal Datanya harus normal Nah karena datanya itu harus normal Maka jenis uji ini Dan kondisi ini termasuk dari jenis statistik parametri Kemudian Dari pengujian itu Akan kita ketahui kriterianya Mengenai ketercapaian atau ketuntasan Dengan pengujian hipotesis Nah disini Ada suatu kata kunci Dari satu sampel Satu kelompok yaitu Satu perlakuan Satu perlakuan Satu sampel, satu kelompok Untuk satu perlakuan Kemudian Nilai rata-rata Nah satu sampel, satu kelompok itu Dikuji Khusus untuk mencari nilai rata-rata Dari suatu data Yang sudah terkumpul Jadi kalau bukan mencari rata-rata Berarti itu Tidak menggunakan uji T Dan bukan berdistribusi normal Nah Untuk yang situasi atau kondisi yang kedua Disini ada satu sampel Dua kelompok Satu sampel dua kelompok Baik kita lanjutkan lagi Bahwa disini Untuk kondisi dua sampel Dua kelompok itu Dimana memiliki tujuan Agar Dari penelitian dua sampel Dua kelompok itu Yang tentunya saling berbeda Agar kita tahu Apakah ada perbedaan Rata-rata nilai Antara dua Populasi dengan cara Membandingkannya Membandingkan apa nilai rata-rata Dari sampel yang sudah kita ambil Jadi Dua sampel yang bebas itu Harus diuji dulu Normalitasnya Nanti akan ada Atau melalui uji normalitasnya Normalitas dari masing-masing sampel Jika Keduanya itu Berdistribusi normal Maka Alat ujinya itu Alat uji 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 T Uji T Tapi kalau Kedua-duanya tidak normal Atau salah satunya Tidak normal Maka akan lanjut Ke uji Men with me Nah Disini Sudah ada Kunci nya Yang pertama Kalau Datanya itu Homogen Atau normal Dua-duanya normal Laki-laki dan perempuan normal Kemudian Dia termasuk dari data homogen Nah Maka dia Termasuk pada uji Dua sampel Dua kelompok Pake uji T Kemudian Ada Ciri-ciri pada soalnya Menggunakan kelas kontrol Dan kelas eksperimen Kemudian ada variasi homogen Baik Untuk selanjutnya Nah Untuk selanjutnya Ada Satu sampel Satu kelompok Uji T Nah Saya akan mencoba Menjelaskan Satu persatu Mengenai Satu kondisi Terlebih dahulu Kondisi Satu sampel Satu kelompok Uji T Dimana disini Datanya Berdistribusi Normal semua Dari tiga kondisi Yang tadi Nah sekarang Kita fokus pada Satu sampel Satu kelompok Uji T Nah disini Satu sampel Satu kelompok Apabila Kita Pasti berhadapan Dengan suatu data Datanya itu Lebih dari Dua puluh Misalkan Katakan ada Empat puluh Datanya Kita peroleh Datanya dari mana Kita peroleh Datanya dari Melakukan Tes Kepada siswa Otomatis kita sudah Menemukan Dan menemukan Datanya Kita mendapatkan Empat puluh Empat puluh Data Kemudian Syarat dari Satu sampel Satu kelompok Di uji T ini Datanya harus Berdistribusi Normal Apabila Data ini Sudah Berdistribusi Normal Maka Bisa Dikatakan Termasuk Dari Uji Statistik Parametrik Tujuan Tujuannya adalah Untuk Mengetahui Kriteria Ketuntasan Dari Nilai Atau data Yang sudah kita Peroleh Tapi Jika data Itu Data yang kita Peroleh Tidak Berdistribusi Normal Maka Jangan gunakan Uji T Tapi Gunakan Uji Rank Karena Datanya Tidak Berdistribusi Normal Nah Satu yang Diingat Dari Satu sampel Satu kelompok Uji T Ini Menggunakan Uji T Ingat bahwa Disini Ada Kata kunci Rata-rata Uji T Pada Satu sampel Satu kelompok Itu Soalnya Menggunakan Kata kunci Rata-rata Dia ingin Mengetahui Rata-rata Nilai Dari Ketercapaian Siswa Nah Selanjutnya Untuk Hipotesis Untuk Penjelasan Hipotesis Saya akan Menjelaskan Di video berikutnya Sampai Disini Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh